Intro Insan Edukasi Kembali lagi kita berjumpa dalam program acara Bimbingan Belajar Seri Ayo Belajar Yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Kali ini kita akan membahas mata pelajaran sosiologi Judul Pembentukan Kelompok Sosial Untuk Sekolah Menengah Atas, Kelas 11 Sahabat Edukasi Nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini Diharapkan kalian dapat memahami pengelompokan sosial di masyarakat Dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis Dan sekarang mari kita dengarkan percakapan teman-teman kalian Dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung Ada Tasya, Bagus, Alif dan Ibu Febi Selamat mendengarkan Pada hari ini Kita akan berdiskusi mengenai materi sosiologi kelas 11 Untuk kompetensi dasar memahami pengelompokan sosial di masyarakat Dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi Dengan materi pembentukan kelompok sosial Bu, saya pernah melihat anak-anak pang yang ada di jalan Dan mereka hidup berkelompok Apakah mereka ini juga disebut sebagai kelompok sosial, Bu? Ya, sebelum Ibu menjawab Sebaiknya kita kaji dulu bersama Apa sebenarnya yang kalian lihat dari kumpulan anak pang tersebut? Model rambutnya relatif sama, Bu Betul sekali Yang lain? Pakaiannya juga relatif sejenis, Bu Kalau saya, lebih banyak melihat dari perilaku, Bu Biasanya mereka juga memiliki perilaku yang sama, Bu Dan mereka saling berinteraksi Serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi, Bu Bagus sekali Sebenarnya dari gambaran yang telah kalian sebutkan tadi Sudah bisa menjawab sebenarnya Apakah anak pang tersebut merupakan contoh dari salah satu kelompok sosial dalam masyarakat? Menurut kalian salah satu atau bukan? Iya, Bu Ya, betul Berarti anak pang tersebut memang merupakan salah satu contoh dari kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian semua untuk mencoba memahami sebenarnya hakikat dan pengertian tentang kelompok sosial Nah, kalian pernah membaca nggak? Ada beberapa pendapat tentang definisi kelompok sosial dari beberapa ahli Pernah, Bu Ya, coba kalian sebutkan Saya, Bu Menurut Paul B. Horton dan Kester Elhan Kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran Akan keanggotanya dan saling berinteraksi, Bu Bagus sekali, Tasya Nah, sekarang coba dong berikan Ibu satu lagi pendapat Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu, bisa Saya pernah membaca Kalau tidak salah, pendapat Surujono Sukamto, Bu Yang mengatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama Karena adanya hubungan antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi, Bu Tepat sekali Jadi, sesuai dengan apa yang pernah kalian baca mengenai pengertian kelompok sosial Maka, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri Dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang Serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya Bu, sekarang yang menjadi pertanyaan saya Sebenarnya apa sih syarat sebuah kelompok sosial? Ya, hayo kita coba kaji bersama Coba deh kalian kaji berdasarkan contoh tadi tentang anak-anak pang tadi Menurut saya anak pang itu biasanya mereka punya kesadaran, Bu Bahwa ia adalah bagian dari kelompoknya Betul, Tasya Sarat yang pertama dari kelompok sosial adalah Bahwa setiap anggota kelompok memiliki kesadaran Bahwa ia bagian dari kelompok tersebut Ayo, apa lagi yang kalian tahu? Bu, Bu, saya Bu Selanjutnya, pasti karena adanya faktor pengikat tuh, Bu Seperti kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, atau kesamaan nasib Ya, bagus, bagus sekali Apa lagi? Hmm, mereka berinteraksi atau adanya hubungan timbal balik antar anggota, Bu Ya, betul, betul Ayo, apa lagi yang kalian tahu? Ya, betul sekali Kalian memang hebat semua anak-anak ibu Selain itu, ada syarat lain Memiliki struktur, kaedah, dan pola perilaku Serta bersistem dan berproses Oh, gitu Iya, tepat sekali Oke, sekarang kan kalian sudah bisa memahami Dan sudah bisa menyebutkan tentang syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial Sekarang, ibu ada lagi yang mau ibu bahas dengan kalian semua Tentang ciri-ciri kelompok sosial Ya, yang menjadi bahasan kita selanjutnya adalah Ciri dari kelompok sosial Saya, bu, saya bisa sebutin ciri-cirinya kan, bu Saya tadi sudah membacanya soalnya Oh, Tasya sudah membaca? Iya Baiklah, kalau Tasya sudah membaca, coba Tasya sebutkan Apakah ciri-ciri kelompok sosial yang pertama? Yang pertama itu merupakan kesatuan nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia lain Terus, yang kedua memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu Yang ketiga memiliki norma yang mengatur hubungan diantara para anggotanya Betul Yang keempat memiliki kepentingan bersama Ya, tepat sekali Yang kelima adanya interaksi dan komunikasi diantara para anggotanya, bu Wah, hebat Kamu tepat sekali, Tasya Jadi, berdasarkan ciri yang Tasya sebutkan tadi Tentunya menguatkan ya Menguatkan tidak bahwa anak pang juga contoh dari kelompok sosial? Betul, bu Kenapa menguatkan? Karena sesuai dengan ciri-ciri dari sebuah kelompok sosial Oke, kalian sudah memahami tentang ciri-ciri dari kelompok sosial Selanjutnya, kita akan membahas materi yang lain Materi tentang klasifikasi kelompok sosial Terima kasih telah menonton! Ya, baiklah Pada sesi sebelumnya, kita tadi sudah membahas tentang pengertian kelompok sosial Tentang syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial Dan tentang ciri-ciri kelompok sosial Nah, saat ini sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi dari kelompok sosial Membahas klasifikasi kelompok sosial ya, bu Saya kayaknya tahu deh, bu, dua bentuk kelompok sosial itu Yaitu kan kelompok sosial teratur sama kelompok sosial tidak teratur, bu Iya, bu, yang termasuk kelompok sosial teratur ada beberapa, bu Bahkan dikuatkan oleh beberapa pendapat ahli Hmm, tapi saya lupa, bu, apa aja klasifikasinya Ayo, siapa yang tahu? Kami nggak paham, bu Ya, baiklah Akan ibu bantu Ibu akan mencoba mengklasifikasikan kelompok sosial Klasifikasi kelompok sosial yang pertama adalah klasifikasi menurut Durkheim Menurut Durkheim, kelompok sosial terbagi dua Yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik Apa yang membedakan antara keduanya? Kalau solidaritas mekanik biasanya itu terdapat pada masyarakat sederhana Dan belum ada pembagian kerja Contohnya, kalau di pedesaan Di pedesaan itu tidak jelas pembagian kerjanya Semua dikerjakan bersama-sama Semua dikerjakan bergotong-royong Bahkan bisa saja Satu profesi tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain Kalau di desa itu ada yang namanya mantri Pernah dengar nggak mantri? Pernah Pernah kan? Nah, kalau di desa itu Pak mantri boleh mengobati Boleh menyunat Boleh melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kesehatan Tetapi ini yang membedakan dengan solidaritas organik Kalau solidaritas organik Biasanya pada masyarakat yang sudah lebih modern Ada pembagian kerja yang jelas Dan ada pembagian profesi yang jelas Kalau di masyarakat kota Semua sudah terbagi-bagi Bahkan kalau kita sakit pun dokternya sudah macam-macam Ada dokter spesialis paru Ada dokter spesialis jantung Semua menangani yang berbeda-beda Kenapa? Karena memang profesinya sudah jelas terbagi-bagi Ayo, gimana? Untuk klasifikasi Durheb Apa sudah bisa memahami atau belum? Sudah dong Bu Oke, pintar sekali Dibu lanjutkan ya Klasifikasi yang kedua Yaitu klasifikasi menurut Ferdinantonis Nah, menurut Ferdinantonis Ada dua bentuk dari kelompok sosial Yang pertama adalah Gimenskaf Biasanya disebut dengan Paguyuban Dan yang kedua ada Giselskaf Biasanya disebut dengan Patembayan Yang membedakan keduanya Kalau kita membahas Paguyuban atau Gimenskaf Itu memiliki ikatan batin yang kuat Bersifat alami dan kekal Dan biasanya mereka mempunyai hubungan Secara pribadi yang cukup intim Karena ada tiga bentuk Gimenskaf Apaan itu Bu? Ya, akan Ibu bahas Nah, yang pertama itu Gimenskaf by blood Adalah ikatan darah Iya, biasanya itu keluarga Kalau sudah berhubungan dengan ikatan darah Pasti ada hubungannya adalah keluarga Jadi, sah-sah saja kan Kalau dalam keluarga Dikatakan mempunyai ikatan yang sangat kuat Iya sih Bu Kayak faktor keturunan gitu ya Bu? Ya, intinya adalah keturunan Ya, betul sekali Tasya Jadi, kalau kita keluarga Itu bisa disebut sebagai Gimenskaf Atau Paguyupan Oh, gitu Iya Nah, yang kedua Gimenskaf of place Apa artinya ya? Saya taunya place doang Bu Apa itu place? Tempat Tempat Jadi, intinya kalau Gimenskaf of place itu Adalah berdasarkan tempat tinggal Jadi, kadang-kadang tidak aneh Kalau bisa di masyarakat mengatakan Bahwa tetangga itu mempunyai ikatan lebih erat Daripada saudara Kalau saudaranya jauh kan? Iya Karena, kalau misalnya ada apa-apa Pasti tetangga dulu yang tahu Iya sih Iya Nah, berarti Tetangga juga menjadi salah satu contoh Dari Gimenskaf Yaitu Gimenskaf of place Nah, ada Gimenskaf yang terakhir adalah Gimenskaf of mine Ayo, apa itu kalau of mine? Itu atas dasar ideologi deh Bu, kayaknya Iya, betul sekali Kalau sudah membahas tentang mine Itu berhubungan dengan ideologi Nah, ini suatu kelompok yang terbentuk Karena atas dasar ideologi yang sama Ideologi kayak ideologi gimana tuh Bu? Ya, kalau sudah membahas ideologi ya Sesuatu hal yang dianggap Yang dianggap itu sebuah sudut pandang Atau cara pandang yang sama Jadi sesuatu hal yang dipegang teguh oleh seseorang Itu dikatakan ideologi Kayak pandangan hidup ya Bu? Ya, bisa dikatakan seperti itu Sesuatu hal yang menjadi pegangan hidup dalam masyarakat Itu bisa dikatakan ideologi Contoh yang paling gampang deh Sebuah Gimenskaif of mine itu Misalnya nih Muhammadiyah Atau Nadatul Ulama Salah satu contoh Gimenskaif of mine Kenapa mereka mempunyai ideologi yang sama? Pegangan hidup yang sama? Pandangan yang sama? Oh, gitu Bisa kalian memahami? Bisa sih Bu Kalau kalian sudah bisa memahami Kita bahas tentang Giselskaif ya Giselskaif itu disebut juga Patembayan Patembayan? Ya, Patembayan Apaan sih? Nah, ini dia bedanya Kalau Gimenskaif itu mempunyai ikatan yang sangat kuat Giselskaif atau Patembayan sebaliknya Sekumpulan orang yang kebetulan berkumpul bersama Tetapi setiap orang anggota-anggota tersebut mandiri Keberadaannya juga tidak kekal Ketergantungan mereka sangat minim Karena memang mereka tidak begitu alami Tidak begitu ikatan batinnya tidak begitu kuat Itu yang membedakan antara Gimenskaif dengan Giselskaif Nah, biasanya Giselskaif ini terbentuk karena Persamaan profesi misalnya Jadi misalnya nih ada ikatan dokter Indonesia Atau Persatuan Guru Republik Indonesia Nah, dia akan membentuk karena profesi yang sama Tetapi tidak semua anggota PGRI itu bisa saling mengenal Ya, begitu juga Iya Karena memang mereka terbentuk karena mereka kebetulan bersama-sama Dalam satu profesi yang sama Nah, itu yang dikatakan sebuah Giselskaif atau Patembayan Makanya dikatakan bahwa ikatannya tidak begitu kekal Kenapa? Seperti ibu deh Kan ibu sekarang Persatuan Guru Republik Indonesia Tetapi kalau ibu nanti sudah pensiun Tidak jadi guru lagi Kan ibu keluar dari PGRI Nah, setelah ibu keluar dari PGRI Berarti ibu bukan lagi anggota dari PGRI Ikatan ibu juga sudah lepas dari PGRI Nah, seperti itu Mampu tidak memahami? Mampu Mampu dong Bagus Nah, sekarang kita bahas klasifikasi yang berikutnya ya Sekarang kita bahas klasifikasi yang berikutnya ya Yaitu pendapat dari Charles H. Cully Nah, menurut si Cully ini Kelompok terbagi dua Ada kelompok primer Dan ada kelompok sekunder Ya, kita bahas bersama ya Yang membedakan antara kelompok primer dan sekunder Kalau primer ini adalah kelompok yang bersifat kekeluargaan Ya, ikatannya juga lebih erat Sedangkan kalau kelompok sekunder Sifatnya kelembagaan Dan anggotanya bersifat formal Oh, begitu Bisa memahami? Bisa sih ibu Bisa Kalau memang kalian sudah bisa memahami Ibu akan lanjutkan klasifikasi yang berikutnya Oke, ibu lanjut aja Oke, kita lanjutkan Tapi kalian harus bisa memahami Oh, siap Siap, baik Sekarang klasifikasi yang berikutnya Yaitu klasifikasi yang keempat Menurut W. H. Sumner Ya Untuk klasifikasi W. H. Sumner ini Akan kita bahas pada sesi berikutnya Siap, ibu Siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Baiklah, kita akan kembali membahas tentang klasifikasi kelompok sosial, yaitu klasifikasi yang keempat. Tentang klasifikasi menurut WH Sumner. Nah, Sumner membagi kelompok sosial itu menjadi dua bagian. Apalagi itu, yang pertama adalah in-group, dan yang kedua adalah out-group, keluar-group. Apa yang membedakan sebenarnya? Ya, kita bahas ya. Nah, seseorang akan menyebut dirinya kami, seperti kalian deh. Kalian merasa, kalian sekolah di mana? Di SMA 4. Berarti tentunya kalian merasa bahwa kalian sebagai anggota dari keluarga SMA Negeri 4? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Kalian akan menyebut diri kalian sebagai kami. Kami? Kami. Kenapa gitu, Bu? Ya, karena kalian kan sama-sama dari SMA 4. Oh, iya ya. Kita satu sekolah, Gus. Gimana sih? Nah, itu dikatakan in-group. Nah, bedanya kalau out-group itu adalah orang lain yang di luar dari kelompok kalian. Namanya adalah mereka. Disebut sebagai out-group. Jadi, orang lain atau individu lain yang bukan berasal dari kelompok kalian disebut adalah out-group. Jadi, kalau anak SMA 2, kalian menyebutnya mereka. Bukan kami. Bukan kami. Karena kalau kami itu adalah in-group. Kalian adalah anggota SMA Negeri 4. Kalian menyebut diri kalian adalah kami, itu adalah in-group. Dan kalian menyebut siswa SMA 2 adalah mereka. Kalian memandangnya mereka adalah sebuah out-group. Pinter. Paham? Paham, Bu. Hebat. Nah, sekarang ada klasifikasi yang terakhir. Klasifikasi menurut Robert K. Merton. Menurut Merton, ada dua kelompok sosial itu. Yang pertama, membership. Yang kedua, reference group. Apa aja itu, Bu, ya? Nah, Ibu akan memberikan penjelasan ya. Kalau membership group itu merupakan setiap orang yang secara fisik menjadi anggota sebuah kelompok. Sedangkan reference group merupakan kelompok yang dijadikan acuan untuk berperilaku. Coba, kalian tahu nggak sih? Ada boy band asal Indonesia yang dulu terkenal banget tuh. Sampai sekarang mungkin masih terkenal ya? Oh, saya tahu, Bu. Saya tahu. Apa tuh? Grup boy band? Itu loh, Bu. Apa sih? Smash. Oh, Smash. Iya, Bu, Smash. Nah, coba. Sebutkan deh dua aja dari anggota Smash. Morgan. Rafael. Wow. Disuruh menyebutkan artis kalian benar-benar cepat banget. Nah, ya benar. Ada Rafael. Ada Morgan. Nah, Rafael dan Morgan itu dikatakan sebagai membership dari Smash. Nah, sekarang Ibu tanya. Smash itu mengadaptasi atau mengadopsi atau mereference dari mana? Nah, dari boy band Korea sih, Bu, menurut saya. Ya, betul banget. Nah, boy band-boy band Korea itulah yang menjadi reference group untuk kelompok Smash. Yuk, bisa tidak? Mereka mirip boy band Korea gitu ya, Bu? Ya, karena memang mereka mengacu pada sebuah kelompok lain. Ya, mengacu kelompok lain dan mereference kelompok lain untuk diadopsi dalam kelompoknya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai reference group. Bisa membedakan antara membership dengan reference group? Bisa. Bisa ya. Kalau membership adalah orang yang ada dalam sebuah kelompok, secara fisik menjadi sebuah anggota sebuah kelompok. Kalau reference group merupakan kelompok yang jadi acuan untuk berperilakunya orang tersebut. Ya, oke. Sekarang sampai sejauh ini, Ibu rasa kalian sudah bisa memahami ya tentang klasifikasi dari kelompok sosial? Sudah, Bu. Bagus sekali. Oke, tadi kan Tasya menyebutkan ya, bahwa kelompok sosial itu klasifikasinya itu ada dua. Yang teratur dan yang tidak teratur. Nah, sekarang kita bahas yang tidak teratur ya. Nah, kalau yang itu saya tahu, Bu. Yang pertama adalah kerumunan dan publik. Kalau kerumunan itu merupakan perkumpulan orang-orang yang sebatas fisik dan relatif tanpa berorganisasi. Tapi kalau yang publik itu tidak berkumpul secara fisik, tetapi berinteraksi dan terjalin melalui alat-alat komunikasi. Contohnya, kayak radio sama TV gitu, Bu. Iya. Nah, memang ada dua ya untuk kelompok yang tidak teratur ini. Ada yang disebut sebagai kerumunan dan ada yang disebut sebagai publik atau massa. Yang membedakannya, kalau kerumunan mereka bertemu secara fisik. Ya, walaupun sebenarnya tidak ada interaksi yang sangat-sangat nyata di situ. Nah, sedangkan publik atau massa, mereka tidak berkumpul secara fisik. Tetapi ada interaksi yang terjalin. Misalnya nih, kalau ada acara televisi atau acara radio yang ada interaksinya yang interaktif. Saling berkomunikasi antara orang-orang yang ada di radio dan orang-orang yang mendengarkan radio. Kan ada interaksi tuh. Nah, ini yang dikatakan sebagai publik. Oke. Oke, Bu. Nah, sekarang kerumunan itu terbagi beberapa bentuk loh. Ayo, siapa yang tahu antara kalian? Saya tahu deh, Bu kayaknya. Iya, Tasya. Tidak lagi. Tasya pintar ya? Iya, Bu. Iri saya. Ayo, Tasya. Kalau Tasya sudah tahu, sebutkan salah satu contoh dari kerumunan. Formal Audience itu di mana objeknya menjadi pusat perhatian gitu, Bu. Tapi dia bersifat sangat pasif. Benar nggak, Bu? Betul sekali. Betul banget. Kalau contohnya siapa yang bisa menyebutkan contoh dari formal audience? Saya, Bu. Saya, Bu. Sekarang saya. Akhirnya bagus menjawab. Alhamdulillah, Bu. Jadi, Bu, menurut saya contohnya itu nonton bioskop dan khotbah kan, Bu? Ya, kenapa kita sebutkan nonton bioskop atau khotbah itu sebagai formal audience? Karena memang kita bisa lihat ya. Kalau kita nonton bioskop, yang menjadi objek adalah film. Filmnya menjadi pusat perhatian, tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, begitu juga kalau khotbah. Kalau khotbah, objeknya adalah orang yang memberikan khotbah. Jadi pusat perhatian, tidak? Iya, Pak Ustadz. Ya, makanya ketika objeknya menjadi pusat perhatian, disebut adalah formal audience. Ya, selanjutnya apa lagi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya tahu lagi. Bagus lagi. Berarti bagus, Bu. Memang pintar. Saya nggak mau kalah dari Tasya, Bu. Ya, silakan, Bagus. Jadi, yang kedua itu ada plain expressive group. Ini kebalikan dari formal audience, di mana objek tidak menjadi pusat perhatian. Contohnya tuh, kepesta pernikahan. Biasanya, pengantin sebagai objek tidak begitu menjadi pusat perhatian. Undangan banyak sibuk sendiri dengan berbagai macam kegiatan. Ya, betul sekali. Sudah sama contoh-contohnya lagi dijelaskan ya. Ini kebalikannya dari formal audience. Kita sebut adalah plain expressive group. Kalau ini, objeknya justru tidak menjadi pusat perhatian. Ya, tadi sudah dikatakan dengan Bagus. Sudah diberikan contoh oleh Bagus. Contohnya adalah pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu objeknya siapa ya? Pengantin. Pengantin. Tetapi coba deh, kalian lihat, kalian amati. Ketika kita datang ke pesta pernikahan, apakah kita selalu memperhatikan objek? Enggak. Sibuknya ngapain? Kalau saya sih makanan, Bu. Sama, Bu. Iya. Ada yang sibuk mencari makanan. Ada yang sibuk untuk berbincang-bincang. Atau foto dengan tamu yang lain. Akhirnya punya kesibukan masing-masing. Sehingga si objek tidak begitu menjadi pusat perhatian. Bagus sekali. Sekarang yang ketiga. Siapa yang bisa membahas tentang kerumunan yang ketiga? Yang ketiganya itu, Bu. Bisa disebut inconvenience casual court, Bu. Yaitu kerumunan yang terlalu bersifat sementara. Yang ingin mempergunakan fasilitas yang sama. Contohnya adalah orang-orang yang dihalte. Itu lagi nunggu bus, Bu. Contohnya, Bu. Wah, Alif. Kamu bisa menjawab juga. Hebat, ya. Memang yang ketiga adalah inconvenience causal court. Kalau ini biasanya kerumunan yang terjadi sangat sementara. Dan ingin menggunakan fasilitas yang sama. Tadi Alif sudah memberikan contoh ya. Orang-orang yang dihalte bus. Jadi, sama-sama menunggu bus. Menggunakan fasilitas yang sama halte untuk menunggu bus. Nah, itu adalah tiga bentuk dari kerumunan. Masih ada loh bentuk yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Saya ada dua. Bisa dua, Tasya? Bisa dong, Bu. Aduh, guenya kapan? Yang pertama itu namanya panicasal courts. Merupakan kerumunan orang-orang yang panik. Yang berusaha menyelamatkan diri dari bahaya. Terus, yang kedua itu spektator kezel courts. Yaitu kerumunan yang terjadi karena orang-orang ingin melihat peristiwa tertentu. Tapi kerumunan penontonnya tanpa direncanakan, Bu. Misalnya melihat peristiwa kebakaran gitu, Bu. Jadi kan heboh. Betul banget. Ya, Tasya sudah bisa menyebutkan dua bentuk sekaligus. Yang pertama tadi kan panic ya. Dari namanya sudah jelas ya. Biasanya itu kerumunan yang terjadi karena kepanikan. Kan biasa tuh kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi. Contoh bencana alam deh. Semua orang sibuk menyelamatkan diri dan pasti membentuk kerumunan. Ya, kalau orang larinya ke kanan, larinya ke kanan semua. Kalau orang ke kiri, larinya ke kiri semua. Ya, itu sudah naluri. Tetapi memang itu yang dikatakan sebuah kelompok yang berdasarkan karena kepanikan. Ya. Oke. Bu, selanjutnya saya menjawab ya, Bu. Bisa menjawab? Bisa dong, Bu. Oke. Jadi selanjutnya itu ada acting lawless cross. Kerumunan ini mempunyai tujuan tertentu dengan menguangkan kekuatan fisik dan yang berlawanan dengan norma sosial. Contohnya kerusuhan masa, Bu. Betul sekali, bagus juga betul. Ini adalah bentuk dari kerumunan selanjutnya yaitu acting lawless ya. Nah, kerumunan ini memang bertujuan untuk menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma sosial. Contohnya adalah kerumunan yang melakukan demonstrasi. Ya, tetapi menggunakan fisik. Ya, atau kadang-kadang juga sampai terjadi sebuah kerusuhan. Karena memang mereka menggunakan dan mengandalkan kekuatan secara fisik. Kayak tawuran gitu bukan sih, Bu? Ya, tawuran juga salah satu masuk dalam acting lawless cross. Ya. Tuli, jangan suka tawuran. Tentu gak boleh, gak boleh. Iya, benar-benar tidak baik ya. Nah, ayo. Sekarang ada satu lagi siapa yang bisa menyebutkan? Hmm, kayaknya saya bisa lagi deh, Bu. Bagus lagi. Iya dong, saya gak mau kalah. Coba bagus, sebutkan. Jadi, yang terakhir itu ada immoral lawless cross, Bu. Betul. Itu tuh kerumunan yang tak bermoral yang berlawanan dengan norma dalam masyarakat. Iya. Ya, contohnya sih kayak mabuk-mabukan gitu. Iya, betul. Alip, saya yakin anak SMA 4 tidak ada yang melakukan immoral lawless cross. Itu perbuatan yang gak baik, Bu. Iya, betul. Benar. Berkumpul melakukan suatu tindakan yang salah. Biasanya nih ya, Ibu pernah lihat di beberapa, kalau di pinggir-pinggir jalan atau di pinggir-pinggir gang. Ya, para remaja tuh ngumpul, terus mabuk-mabukan. Lalu ada perempuan lewat di suit-suitin. Kan itu sudah jelas melanggar dan tidak bermoral. Nah, ini adalah salah satu contoh dari immoral lawless cross. Ya, hebat anak-anak ibu. Hebat semua dan luar biasa. Kalian pintar-pintar sekali. Baiklah, pada hari ini saya rasa cukup. Kita telah bersama-sama membahas tentang pembentukan kelompok sosial. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada hari dapat bermanfaat. Dan memberikan tambahan wawasan untuk kalian semua. Nah, sahabat edukasi kalian telah dengarkan bersama-sama percakapan teman-teman kalian mengenai pembentukan kelompok sosial. Dari gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi, Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!